Pesan anggota Lin Mas dari seluruh desa sekabupaten Bandung mengikuti bimbingan teknis mendeteksi ancaman konflik menjelang pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar pada akhir Oktober mendatang. Pilkade serentak di Kabupaten Bandung akan diselenggarakan oleh 199 desa. Potensi konflik dan kerusuhan sangat besar dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung pada akhir Oktober mendatang. Guna mengantisipasi terjadinya konflik, ratusan petugas Lin Mas dari seluruh desa sekabupaten Bandung mengikuti bimbingan teknis dari Pusdik Intel Polri, Kesbang Pol Lin Mas, dan Satuan Polisi Pampong Praja. Peran Lin Mas dalam Pilkade serentak merupakan garda terdepan dalam mendeteksi dini adanya potensi konflik dalam setiap gerakan yang terjadi di desa-desa yang menggelar Pilkades. Anggota Lin Mas, Deddy Joharmani mengatakan, dirinya senang mengikuti bintek dan mendapatkan pengalaman baru. Pria berusia 78 tahun tersebut siap untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkade serentak. Pak, kenapa masih ikut kegiatan Lin Mas? Membela NKRI ya Pak? Iya. Udah berapa lama Pak jadi Lin Mas? Dari desa itu udah 35. 35 tahun ya. Kepala Bidang Lin Mas Satpol PP Kabupaten Bandung Rahmatullah Mukti Prabowo mengatakan, bintek digelar sebagai upaya mengantisipasi terjadinya konflik dalam Pilkades serentak serta untuk meningkatkan kualitas SDM Lin Mas. Lin Mas sebagai garda terdepan harus bisa mengematkan setiap potensi konflik sebelum ditangani oleh aparat hukum. Hanya sekedar menjaga saya, tapi kita tinggalkan dengan kapasitas SDM sendiri. Ada jumlahnya mungkin? 5.000-5.000 desa itu 5.600.000 dan 5.000 siang dan kecamatan itu jumlahnya 155.000. Diharapan ke depannya seperti apa mungkin? Jadi ke depan setelah hadanya bintek ini, kita juga nanti kerjasama dengan beberapa dinas juga kita dalam angka meningkatkan SDM mereka. Di Kabupaten Bandung terdapat 199 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Potensi konflik dalam Pilkades serentak sangat besar. Oleh karena itu harus diantisipasi sangat serius oleh pihak aparat keamanan, agar Pilkades serentak di Kabupaten Bandung berjalan aman dan lancar.